Pemain volley putri asal Indonesia Megawati Hangestri akan melakoni laga lanjutan, bersama Red Sparks di putaran keempat Liga Volley Korea Selatan 2023 hingga 2024. Laga ke-24 Megawati Hangestri CS ini syarat gengsi menghadapi IBK Altos yang merupakan rival terdekat Red Sparks. Di mana pertandingan Red Sparks vs IBK Altos akan berlangsung di Huaseong Indoor Gimnasium pada Kamis, 17 Januari 2024, mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Persaingan antara Red Sparks vs IBK Altos akan menjaga laga penentu bagi Megawati Hangestri CS untuk mengamankan posisi di zona playoff. Kedua tim akan bersaingan untuk merebut peringkat keempat dalam daftar klasemen sementara Liga Volley Korea Selatan 2023 hingga 2024. Berdasarkan daftar klasemen Perselasa, 16 Januari 2024, Red Sparks tercatat berada di urutan kelima dengan koleksi 33 poin. Sementara itu, IBK Altos yang menghuni peringkat keempat klasemen membukukan poin yang sama dengan Red Sparks yakni 33 poin. Perolehan poin yang imbang tersebut menyebabkan pertemuan Red Sparks vs IBK Altos di putaran keempat ini menjadi laga hidup mati. Megawati dan kawan-kawan untuk kembali ke peringkat keempat. Kemenangan menjadi tujuan wajib dari tim besutan Ko Hye Jin pada laga ke-24 di sisa pertandingan Liga Volley Korea Selatan 2023 hingga 2024. Red Sparks yang saat ini tengah mengejar kebangkitan setelah momentum didapatkan dari 3 kemenangan beruntun, sedang rusak. Sebelumnya, Megatron julukan yang melekat pada Megawati Hangestri dan kolega mencatatkan 3 kemenangan beruntun dari Ipepper, G.S. Chaltes, dan Express Y. Pada pertandingan terakhir, Megawati C.S. harus mengakui keunggulan pimpinan klasemen Liga Volley Korea Selatan 2023 hingga 2024, Undai Hilstater lewat skor 3-0, 25-21, 25-21, 25-17, pada Minggu, 14 Januari 2024 lalu. Di sisi lain menjelang laga hadapi Red Sparks, Ibeka Altos datang dengan tren negatif dari 3 kekalahan beruntun. Britannia Bercerombie dan kawan-kawan harus tak klub dari G.S. Chaltes, Express Y, serta Pink Spider. Sementara kubur Red Sparks belakangan punya tren lebih baik. Pada pertandingan yang akan berlangsung besok, Kamis, 18 Januari 2024, Red Sparks masih mengandalkan senjata Trisulanya untuk mencetak angka. Partai sebelumnya, Trisula Red Sparks Megawati Hangestri mencetak 13 poin diikuti Giovanna Milana, Gia, dan Li Soyang yang sama-sama mengemas 12 angka. Trio penyerangan ini jadi kunci raihan 3 kemenangan Red Spark di putaran keempat musim ini. Berbeda dengan Red Spark, tim lawan yaitu Ibeka Altos masih mengandalkan peran pemain asing mereka, Britannia Bercerombie. Di laga teranyar saat timnya kalah 3-2 dari G.S. Chaltes, Abercrombie menciptakan 34 poin. Abercrombie memiliki tingkat keberhasilan tertinggi dengan 46,45 nyaris separuh serangan timnya. Tentu saja, Abercrombie akan jadi kunci Ibeka di laga nanti. Hingga saat ini, pemain asal Amerika Serikat tersebut mencatatkan 624 poin. Jumlahnya hanya kalah dari Gisele Silva, G.S. Chaltes, dengan raihan 664 poin. Sementara itu, raihan poin tertinggi Red Spark dicatatkan Megawati Hangestri dan Gia, masing-masing 480 poin dan 427 poin. Sementara itu, pefoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, dipandang sebagai salah satu pemain dengan pukulan mematikan di Liga Voli Korea. Sepak terjang Megawati bersama tim Daegeon Jungkuanjang Red Sparks turut menyita perhatian di Liga Voli Korea musim 2023 hingga 2024. Pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut menjelma menjadi salah satu pilar penting bagi Red Sparks dalam mengarungi kerasnya persaingan. Bersama tim besutan Kohejin itu, Megawati mengisi salah satu tempat di daftar 10 besar pencetak poin terbanyak alias top score. Dengan torehan total 480 poin, Megawati menduduki peringkat ke-8 hingga pengjumputaran ke-4. Pemain yang berposisi sebagai oposite tersebut menjadi pemain tersubur Red. Sparks mengalahkan koleganya Giovanna Milana, Gia. Outsite hit asal Amerika Serikat itu sendiri berada tepat 1 setrip di bawah Megawati dengan raihan total 427 angka.